Wali Kota Madiun, Maidi, menyerap aspirasi para pelaku usaha dalam acara curhat ke Pak Wali di Aston Hotel pada Jumat 8 Maret 2024. Dalam kesempatan itu, Maidi banyak dicurhati para pengusaha muda yang tergabung dalam Hibmi Kota Madiun soal akses permodalan, promosi hingga kendala usaha. Salah satu curhatan yang ditampung Maidi terkait penerapan sertifikat layak fungsi atau SLF genset di masing-masing perusahaan. Persoalan tersebut sempat dikeluhkan karena sebagian pengusaha kepemilikan SLF itu sempat disorot pihak kepolisian. Maidi mengatakan semakin bertambahnya pengusaha menunjukkan bahwa para kunung-meni Kota Madiun memiliki prospek yang positif ke depan karena mereka dinilai mampu menangkap peluang bisnis. Yang sifatnya urusannya dengan pemerintah daerah, insya Allah tidak ada kesulitan. Tapi kalau yang urusannya masalah pajak dengan provinsi, dengan pusat, kalau ada kesulitan insya Allah kita akan tetap menjepatannya. Apa sih sebenarnya? Kurangnya. Jadi hebat. Pengusaha muda bisa menangkap perkembangan kota. Saya senang sekali kalau pengusaha muda sudah mau menangkap perkembangan kota, artinya bahwa semua ikut bergerak untuk maju. Bukan kemajuan inisiatif pemerintah saja, tetapi semuanya ikut bergerak untuk maju. Sementara itu Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Hidmi Kota Madiun, Satria Abadi Prawira Sumantri, berharap apa yang disampaikan para pengusaha bisa difasilitasi dan dibantu untuk dicarikan solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Oke, jujur kita pribadi itu termotivasi sama kota Solo. Jadi wali kota Solo Mas Gibran itu menghimpun pengusaha untuk satu pintu. Contohnya target konkretnya, hukum ekonomi itu supaya dirasakan putra putri daerah lokal. Itu yang pertama. Yang kedua, perihal sinergi dengan Pemda. Ternyata pengusaha muda itu pasarnya terlalu nyaman sama pasar swasta. Tidak menutup kemungkinan teman-teman pengusaha daerah itu terlalu nyaman sama pasar swasta, tapi mengkesampingkan kesempatan untuk aktivitas di Pemda. Dengan istilah mereka-mereka masih enggak, dikatakan birokrasi terlalu, mohon maaf, ribet, malas, dan lain sebagainya. Insya Allah hal ini solusinya untuk dari edukasi dari Bapak.